Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, bersama saya Karis Manikyas di Top News Kompas TV. Yuk langsung saja ke berita yang pertama. Kaset Pres Daru Budi Hartono membantah pemerintah menyewa 1000 unit mobil mewah untuk fasilitas tamu negara di IKN. Kaset Pres Daru Budi Hartono buka suara berkait ujian 1000 unit mobil mewah untuk tamu negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Heru menekankan kendaraan yang diperkenankan masuk ke IKN hanya untuk rangkaian presiden. Sementara untuk seluruh tamu undangan akan diangkut menggunakan bus yang telah disiapkan pemerintah. Kementerian sekedar negara tidak pernah menyewa 1000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, sekedar negara atau sekedar presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1000 unit mobil di IKN. Selanjutnya ada Presiden Joko Widodo yang sempat menginggung soal gugatan Uni Eropa di World Trade Organization terkait larangan ekspor biji mikau. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium di kawasan ekonomi khusus yang terletak di kendal Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan kementeri untuk berani melawan meski Indonesia digugat oleh Uni Eropa dan kalah. Saya bisa sampaikan, negara ini adalah negara yang berdaulat. Kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didiktir oleh siapapun. Saya sampaikan pada Menteri, maju terus. Digugat, kalah, banding. Nanti tidak tahu, kalah lagi tapi kita sudah punya industri ekosistem besar dari EV maupun EV baterai. Sudah kita miliki. Dan untuk berita yang ketiga pada hari ini, ada kuasa hukum Sakatatal, Titin Priya Lianti, yang mengapresiasi Kapolri terkait pembentukan tim khusus guna menangani kasus Pina Cirebon tahun 2016 silam. Kuasa hukum Sakatatal, Titin Priya Lianti, mengapresiasi Kapolri yang telah mendatangkan anggotanya ke tujuh terpidana. Baris Krim Polri juga akan memeriksa Sakatatal terkait laporan dugaan Keterangan Palsu Air Gendidir pada Selasa 13 Agustus 2024 mendatang. Baris Krim sedang meminta keterangan dari tujuh terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut walaupun kami ditunda karena apa? Tujuh terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah didatangkan polisi. Nah Sobat Kompas TV, itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini. Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like kalau share video ini. Saya Karis Maningjas, pamit undur diri. See ya! Sub indo by broth3rmax